kesepakatan, jadi tidak bisa hanya kita sendiri membuat, kemudian kamu berbuat apa, tidak, tapi memang masing-masing pihak tahu bahwa dia posisinya sebagai apa dan harus berbuat apa setidak selesai ini tentative yang tadi saya sampaikan, coba kita lihat disini, disini ada Banten Kota Lama, Banten kemudian ada Belgika Fort Benteng Belgika Bentengnya enggak besar-besar amat, sebenarnya saya juga enggak tahu kenapa ini bisa masuk karena konon ini dulu pernah dipugar ketika Susilo Sudarman itu menjadi apa ya nama, pangkatan darat, pangkat, panglimangkatan darat sudah memberikan sumbangan besar untuk pembangunan ini, karena beliau kebetulan punya kaitan sejarah disana Besakih ini, Pura Besakih ini kan sekarang sudah menjadi bagian dari Bali Kacalan, Sikipar Jasa, jadi mesinnya ini sudah dikeluarkan Gua Gajah, ini Elevan Cave ini Gua Gajah yang ada di Bali ini saya juga tidak begitu yakin mengapa ini bisa ada di dalam tentative list Mencinta Kudema ini juga enggak tahu, ini nanti saya khawatir dengan authenticity-nya saya khawatir dengan authenticity-nya karena konstruksi kayunya sudah tidak tidak seperti konstruksi Joglu dengan Tumpang Sari dan lain sebagainya Gunungan Aceh di Aceh Penataran ini juga saya agak agak tanda tanya disini karena juga apa tidak lebih cantik-cantik di daerah Jogja itu apakah tidak lebih hosteling begitu dibandingkan dengan Penataran tapi ini ada ngada ini ini menurut saya layak karena ini megalitik living kemudian puluh penyengat ini juga menurut saya layak ini ada di sekarang Kepulauan Rio dekat dengan Tanjung Pinang tetapi sebenarnya ini harus di ekstern harus diperluas sampai dengan Melayu tinggal-tinggal Melayu ada di Dai kemudian ada di Pulau Penyengat di iya di Tanah Sia ini harusnya satu rangkaian sejarah itu saya kira akan sangat kuat outstanding universal value-nya tapi kalau hanya Pulau Penyengat sendiri saat ini sudah kondisinya sudah tidak terlalu istimewa karena banyak bangunan yang juga sudah tinggal puing-puing reruntuhan tetapi ini punya peran yang sangat besar karena dulu ketika Raja Ali Haji itu menjadi pusat peradaban terutama sastra sehingga masyarakat Indonesia itu kemudian mengenal sastra Melayu secara lebih luas sehingga Belanda kemudian menempatkan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua setelah bahasa Belanda sehingga kemudian setelah merdeka bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sehingga mengapa sekarang Indonesia itu berbicara dalam bahasa Indonesia itu tidak lain peran dari Kerajaan Melayu yang waktu itu Pulau Penyengat dengan Raja Ali Haji kemudian Penatut Poko juga ya lumayan lah begitu ya tidak suku saya juga tanya-tanya kenapa suku bisa masuk di dalam tentative list apakah tidak ada candi lain yang lebih outstanding begitu saya tidak mengatakan bahwa candi suku itu tidak ada nilainya ada nilainya begitu tapi itu perlu diperkuat misalnya satu kawasan di lereng melawur itu ada suku ada ceto kemudian ada unden berundak yang sangat banyak di sana atau baru outstanding tapi kalau berdiri sendiri suku begini saya kira ini akan bahasa gaulnya itu empot-empotan ini membuat dokumen nominasinya warugah ini saya tidak begitu paham ini dimana kemudian keraton Jogja ini bisa jadi juga outstanding tapi butuh usaha keras juga kemudian Bali ini yang akhirnya kemudian masuk kemudian Bawu Mata Luwo ini ada di Nia Selatan ini sangat layak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah diupdate oleh Indonesia dan ini yang diharapkan nanti menjadi kandidat-kandidat berikutnya Bawu Mata Luwo Muara Takus Muara Jambi Tanah Toraja ini yang mungkin paling dekat Trawulan Majapahit kemudian nih prehistorik Gua Prasejarah Marus Pangkep ini yang sepertinya pemerintah terutama Kementerian Berdekat Kebudayaan sangat menaruh perhatian kemudian Banda Island ini tidak begitu ini belum diupdate tapi kalau menurut saya Banda Island itu yang sangat-sangat layak untuk masuk kepulauan Banda bukan Bandanya karena kenapa karena disitu kita akan bicara tentang Spicey Route Spice Route atau jalur rempah-rempah dimana Indonesia itu dikenal di tingkat dunia itu karena itu sehingga bangsa Eropa sampai keluar dari Eropa melakukan penjelajahan samudera ya karena itu karena rempah-rempah karena kepulauan Banda itu jadi ini kalau kita garap dengan hebat itu ya kepulauan Banda sebagai final destination of Spice Route itu masyarakat dunia itu bisa wow sambil salto itu maksud saya standing-nya hebat tapi ini juga masih belum diharap belum digarap saya sangat sangat ini bandingkan dengan Sikrut jalur sutera jalur sutera itu semua negara mengajukan Jepan mengajukan Jepan Sikrut Chinese Sikrut Iranian Sikrut sampai dengan yang Eropa Eropa Timur itu mengajukan semuanya karena mereka menganggap jalur itu sangat bersejarah sangat punya peran penting di dalam perjalanan sejarah tapi Spice Route atau Cinnamon Route ini kok gak ada yang mengerjakan karena yang punya diam saja yang punya kita diam saja ya akomulasinya bisa dengan Sikrut sebenarnya ya karena sama-sama jalur sebenarnya iya nah ini dan ini sebenarnya juga potensial mix potensial mix dengan dengan nature karena keperluan bandar itu ada apa namanya lautnya itu kan juga sangat kaya mungkin bisa ada terunggu karang dan sebagainya ini bisa mix nah kemudian kalau kita lihat di data ini ini sebenarnya kurang variatif padahal UNESCO sendiri tahun 2002 ketika melakukan evaluasi itu UNESCO menangkap adanya imbalance ketidak balance ketidak seimbangan ketidak seimbangan pertama adalah antara culture dan nature itu tidak seimbang culture itu menempati sekitar 70-an persen itu budaya alam itu hanya 19 persen yang mix itu hanya sekitar 5 persenan begitu UNESCO sebenarnya mengharapkan yang alam itu lebih banyak yang mix itu lebih berbanyak kemudian kalau dilihat dari tipologi itu lebih banyak ke site situs padahal UNESCO sendiri membuat arahan untuk buat dari titus itu tidak hanya situs dia bisa monumen bisa situs bisa group of building bisa landscape untuk group of building itu diarahkan kepada historical city atau urban heritage jadi sebenarnya UNESCO sendiri mengharapkan variasi dari daftarnya itu sendiri jadi kalau Indonesia membuat tentative place ya harusnya ada yang tidak hanya situs ini dari 6 tadi kan situs semua tidak ada jalur tidak ada cultural landscape yang gak terserbanyak Bali yang sudah masuk kemudian tidak ada urban heritage itu tidak ada tidak lengkap jadi disini kesempatan sebenarnya kalau Semarang mau diajukan itu bisa menembak ke state party bisa melalui focal point saya kira Pak Priswantoro juga mengenal Pak Gator Gautama beliau focal point yang menjabat saat ini bisa kita lakukan pendekatan dan mudah-mudahan nanti kalau ini bisa melakukan updating tentative list itu kita bisa masuk disana ini agak seperti itu ini untuk budaya kemudian untuk alam ini ada terima kasih telah menonton